Pemirsa di balik lanskapnya yang indah, negara Swiss memiliki tempat spesial di hati umat muslim. Hingga kini Islam menjadi agama yang terus berkembang di negara negeri Palang Merah ini. Kini Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak setelah Nasradi. Meski masih merupakan minoritas, sentunya potret Ramadan di sana menarik untuk diketahui. Dan seperti apa keseruan berpuasa di sana, kita akan membahasnya bersama diaspora yang tinggal di kota Bern, Swiss, sudah ada Bapak Desriel Anwar. Halo Pak Aal. Halo, selamat sore Mbak Mega. Iya, ini seperti memang indah sekali ya, karena Swiss ini terkenal dengan landscape-nya yang indah, yang luar biasa. Tampaknya seperti lukisan, ternyata ini benar-benar indah ya Pak di sana ya. Dan kita melihat ini bahwa Swiss ini berbatasan dengan Perancis, kemudian Italia, Jerman dan juga Austria. Ini bagaimana suasana berpuasa di sana dan juga bisa ceritakan bagaimana kehidupan Muslim di sana Pak Aal. Iya, terima kasih Mbak Mega. Jadi sebenarnya kalau kita lihat suasana puasa, hampir di wilayah Eropa seluruhnya, khususnya Swiss, itu tidak terlalu terasa. Nah, mengingat umat Islamnya itu kan minim sekali ya, minoritas sekali, tidak sampai 10 persen. Jadi mengingat kondisi yang demikian, kita tidak terlalu melihat adanya Ramadan atau di luar Ramadan. Tetapi umat Muslimnya lah yang menciptakan sendiri, nuansa itu pada komunitas wasitasi. Terkait dengan kehidupan Muslim di sana, bagaimana perkembangannya di Swiss Pak Aal? Cukup besar. Jadi memang seperti yang Mbak Mega sampaikan tadi, memang benar. Sekarang umat Islam menjadi penganut nomor dua di Swiss setelah Nasrani. Nasrani terpecah dari antara Katolik dan Protestan. Nah, lanjut di bawahnya umat Islam. Tetapi karena memang angkanya masih relatif kecil, sehingga perkembangannya terasa baik dengan banyaknya orang lokal yang mulai tergerak dan mulai tahu tentang Islam, atau dengan pernikahan. Apakah perkembangan Islam di sana ini perlahan bertahap atau memang secara signifikan perkembangan di sana Pak Aal? Saya bilang, saya berdasarkan pengalaman saya, saya bisa bilang bertahap. Bertahap. Tidak yang naik eksponensial atau signifikan. Tidak, tapi bertahap. Dan terus bertambah memang. Oke, baik. Seperti tadi Pak Aal membicarakan bahwa memang ini ketika berpuasa tidak terlalu kental, tidak terasa, justru malah umat Muslim ini coba untuk bagaimana cara menikmati puasa dengan baik di sana, dengan indah di sana. Nah, sepertinya apa yang dilakukan oleh umat-umat Muslim di sana? Apa saja aktivitas yang dilakukan untuk semakin kental rasa-rasa berpuasa di sana? Iya. Semuanya memang tergantung dari etnis masing-masing. Karena di sini umat Islamnya itu ada dari Timur Tengah, ada dari orang Asia Selatan, ada orang Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya. Yang paling besar di komunitas Asia Tenggara, terus juga ada komunitas Balkan. Jadi ada komunitas Bosnia, Kosovo, dan Masa Dunia, dan lain sebagainya juga Turki. Nah, masing-masing ini membuat cara seperti yang mereka biasa lakukan di negaranya masing-masing. Kayak kita Indonesia misalnya, ya kita adakan seperti Tadarus, kita adakan kajian, beberapa komunitas mengundang ustad, baik dari Indonesia atau dari negara terdekat lainnya. Nah, juga buka puasa bersama dan tarawek. Oke, baik Pak. Ini kan tentunya kalau Swiss ini kan kental, tentunya juga terkenal dengan pegunungan, ada donau juga seperti di samping. Bapak Aal ini boleh dijelaskan Pak, boleh kita diajak berkeliling? Ini seperti apa sih suasana di Swiss? Wow, luar biasa memandangannya. Swiss itu memang, apa ya, kalau gambaran surga, surganya yang di dalam... Miniatur surga. Sungai-sungai, nah ini memang mengalir, mengalir sungai-sungai di bawahnya dan banyak sekali taman-taman dan kebun-kebun, buah-buahan dan aksesnya itu tidak perlu bayar. Ini jalan umum sebenarnya, kalau dilihat, ini jalan umum, ini orang jalan baik untuk relaksasi atau mungkin untuk olahraga. Nah, di sana itu kebetulan ada, di seberang sungai itu ada tempat pemandian umum juga. Dan pemandian itu tidak bayar, sama sekali tidak bayar. Nah, aksesnya umum. Cuma sekarang karena suhunya masih 10 derajat, jadi belum ada yang berenang. Oke, tapi biasanya memang ada orang berenang, Pak, di situ ya? Oh, ini kalau Ani kita lihat di sebelah sana itu ada yang sudah berenang. Tapi suhunya itu sangat dingin sekali dan itu hanya untuk orang yang profesional atau orang yang sudah terlatih saja yang boleh. Iya, iya. Saya ini sepertinya kalau tidak salah ini melihat ada pemandangan pegunungan apa maka benar juga, Pak Al? Oh, benar. Ini di belakang kita mungkin agak tertutup ya. Oh, iya, iya. Tapi di belakang kita ini, ini benar-benar bukit. Bukit. Bukit namanya Bukit Gurten. Mungkin kalau dari sini, itu bisa terlihat, Pak. Bukit Gurten. Wah, ini sayangnya rasanya pengen berenang, Pak, di sana, Pak. Kalau kita tentu mengetahui pegunungan Alpen di Swiss ini kan begitu terkenal sekali, pegunungan yang tinggi begitu ya, Pak. Nah, kalau melihat pegunungan di sana, kemudian danau, ada sungai, ini suasana puasa juga tentunya semakin semangat lagi. Ini musimnya seperti apa, Pak, di sana, di Swiss sekarang? Sekarang ini mestinya sudah mulai masuk musim semi. Jadi kalau kita lihat, nah ini sudah mulai tumbuh daun-daun yang muda gitu ya. Oke, oke. Pohon sebelumnya masih botak, masih belum ada daun sama sekali. Nah, itu sebenarnya pohon pinus. Tapi karena terlalu dingin suasananya, jadi ya habis daun-daunnya semuanya gitu. Itu masih dahan aja yang terlihat. Ini kalau kita lihat tuh bebek-bebek aja senang berenang. Apalagi saya, Pak. Pasti lebih senang lagi berenang di sana, Pak. Tentunya kalau saya melihat ini Swiss terkenal sebagai negara yang sehat, negara yang bersih. Ini jalanan juga tidak ada satu pun sampah ya, Pak, di belakang Pak Aal ini ya. Nah, kalau berbicara mengenai kebiasaan orang-orang Swiss jika berpuasa, kalau di Indonesia ini suka mencari takjil dengan Ngabuburit. Nah, kalau di sana seperti apa, Pak? Ya, kita kembali lagi ya. Nah, mungkin Ngabuburit itu mungkin bahasa Indonesia atau budaya Indonesia ya. Kalau kita lihat ke komunitas-komunitas yang lain, saya tidak, mereka nggak mengenal sama sekali. Tapi biasanya mereka juga ya mungkin melalaikan diri lah, biar nggak terlalu, apa namanya, biar nggak terlalu fokus. Fokus dengan puasa. Cuma kegiatannya bisa macam-macam, bisa macam-macam. Ada yang hobi, misalnya hiking, atau melihat alam. Ada yang suka dengan misalnya kegiatan-kegiatan outdoor lainnya, yang tidak menguras fisik pastinya. Nah, kalau orang Indonesia, Ngabuburitnya juga macam-macam. Ada yang, apa namanya, menikmati pemandangan, ada yang di rumah aja, dan itu sangat individual. Nggak spesifik kayak di kita, ada kegiatan-kegiatan yang kayak semi-organized ya. Iya, bermacam-macam ya, Pak, ya untuk kebiasaan di sana. Nah, kemudian untuk ciri khasnya ketika puasa, apakah ada, Pak, di Swiss di sana? Iya, tadi seperti yang saya katakan, karena memang di sini Ramadan atau tidak Ramadan, semuanya itu sama aja. Sama saja ya. Kerja sama, kerja juga sama dan sebagai sama, sehingga umat Islamnya aja lah yang membuat nuansa itu menjadi berbeda. Oke, dan Swiss juga... Masih-masih sangat individual. Individual ya, karena memang ini beragam sekali, ada juga banyak pendatang di Swiss. Saya juga melihat bahwa Swiss ini negara yang sehat, dan juga tingkat obesitasnya juga rendah. Nah, kalau misalnya, Pak, di sana, kalau kita kan kalau takjil gitu ya, makan puasanya ini yang manis-manis. Nah, kalau di sana takjilnya sepertinya apa, Pak, yang terkenal? Iya, jadi kalau kita ke komunitas Balkan, Turki, mereka akan menyediakan itu baklava dan segala macam jenis makanan-makanan manis mereka lainnya. Nah, kalau di Arab, ya tentunya lebih kepada kurma. Walaupun hampir semua etnis ini memiliki kurma sebagai ta'jil, karena diakini sebagai sunnah untuk melakukan, mengawali buka puasa dengan kurma. Nah, uniknya Indonesia, Indonesia itu selalu menyediakan segala macam gorengan. Betul, betul, betul. Jadi, kurma satu, pisahnya gorengan-gorengan-gorengan, yaitu martabak telur lah, yang martabak daging lah. Bakwan goreng lah ya, Pak. Cireng lah, uan lah, terus apalagi risoles, spring roll lah, macam-macam. Pokoknya kalau disediakan di komunitas kita, satu kurma-nya, enam lainnya gorengan semua. Pakai cabai rawit. Oke. Untuk kegiatan diaspora di sana, bagaimana, Pak, kegiatan yang sering dilakukan selama bulan Ramadan? Ya, di sini, di Swiss kebetulan, meskipun relatif kecil jumlah masyarakat Indonesia, tapi kita memiliki kelompok pengajian besar. Ada tiga kelompok pengajian besar. Ada di kota Zurich dan sekitarnya, namanya Ferain Percikan Iman atau VPI. Kemudian di Beren dan sekitarnya ada kelompok pengajian namanya IIKV. Dan yang ketiga, di kota yang besar yang ketiga, Jenewa dan sekitarnya termasuk perbatasan Perancis, itu ada KPI Nurul Iman. Nah, masing-masing kelompok pengajian ini, ya ada yang mengundang ustad khusus selama satu bulan, sehingga full mereka melakukan kegiatan. Mulai dari belajar mengajar Al-Quran untuk anak-anak, untuk dewasa, kemudian melakukan padarus menjelang buka puasa atau kultum singkat, kemudian melakukan buka puasa khususnya di hari Sabtu dan Minggu, atau kayak kemarin Jumat juga, karena memang Jumatnya libur, jadi Jumat, Sabtu, Minggu bisa tiga hari berturut-turut, mengingat suasananya memungkinkan. Terus juga biasanya kalau sudah buka puasa bersama, dilanjutkan dengan taraweh. Padahal kalau memang tidak melakukan buka puasa bersama, masing-masing melakukan sholat taraweh, either di rumah masing-masing, atau masing-masing keluarga pergi ke masjid terdekat. Oke, Pak Aal, ini terakhir. Apa yang paling dikangenin dari Indonesia saat bulan Ramadan? Waduh, kalau ini jawabannya keluarga itu paling paling paling. Keluarga ya. Keluarga. Kebersamaan sama keluarga itu yang sangat kami rindukan. Walaupun teman-teman tentunya juga menjadi keluarga kan, tetapi keluarga yang benar-benar ada pertalian darah, itu yang sangat kami kangeni. Yang kedua, nuansa menjelang buka puasa. Pasar-pasar yang di jalan. Sudah ramai ya, Pak? Ya, enggak ada sama sekali. Terus juga mungkin kalau kita lihat di suatu daerah tertentu, itu ada kayak yang membangunkan sahur kan. Ya. Ya, kalau di sini memang karena nuansanya enggak ada dan enggak boleh berisik. Jadi Swiss itu di atas jam 10 malam, uh itu udah harus tenang sama sekali. Sampai nanti matahari terbit. Jadi, sementara kita sahurnya kan sebelum subuh. Iya, iya. Jadi harus ada yang membangunkan ya, Pak. Yang berisik-berisik itu ternyata bikin kangen. Pak Aal, tadi berbicara mengenai keluarga. Kayak memberikan kesempatan Pak Aal untuk bisa menyapa keluarga-keluarga di sini, Pak. Di Indonesia, silakan Pak Aal. Ya, baik. Ya, buat keluarga saya, ibu saya, kakak, abang, adik khususnya yang kandung, dan juga kerabat-kerabat saya, saya ingin mengucapkan selamat menemukan puasa Ramadan tahun ini, 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima semua amal baik kita dan juga menjadikan kita orang yang menang nantinya di ujung bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Aal dari kota Bernswiss. Salam sehat selalu. Semoga lancar puasanya ya, Pak. Terima kasih Pak Aal dari kota Bernswiss. Terima kasih, Pak Aal dari kota Bernswiss. Terima kasih, Pak Aal dari kota Bernswiss. Terima kasih.